Pengurus Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit atau Makersi dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Wilayah Bali periode 2023-2026 dilantik Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi, Dr. Bambang Wibowo dan Ketua Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Makersi, Prof. Dr. Dr. Agus Purwadyanto. Kini Persi Bali diketuai Dr. Igusti Agung Nura Anom Mars, sedangkan Makersi Bali dinahkodai Dr. Dr. IBG Fajar Manwabo SPOG Mars. Dalam sambutannya, Ketua Persi Bali, Gusti Agung Nura Anom mengatakan, Tugas Persi Bali cukup berat, terutama mendukung program pemerintah penanganan COVID-19, selanjutnya juga mendukung program medical tourism, tata korola, dan manajerial rumah sakit. Meski menghadapi banyak tantangan, namun juga ada banyak peluang mengingat segera akan dibangun rumah sakit internasional di Bali. Tentu dalam beberapa waktu berdepan ini, kita akan segera melakukan perangkat kerja, jadi menyusun program-program terkait dengan edukasi pokok daripada Persi Bali. Jelas satunya adalah memberikan kepada teman-teman yang kota Persi, agar mematuhi regulasi, mematuhi aturan-aturan, baik terhadap penelitian administrasi maupun tata korola klinis di rumah sakit harus diperbaiki sehingga bermanfaat bagi rumah sakit dan masyarakat. Yang lainnya, terkait dengan perkembangan selanjutnya, bahwasannya di Bali ini, ke depan ini akan ada rumah sakit internasional di kawasan Nitor Misanur. Nah itu-itu tentu kita ingin tumbuh bersama-sama. Jadi harapan kita agar rumah sakit yang baru ini bersama-sama bisa bersinergi, berkologabasi dengan rumah sakit-rumah asisting untuk meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit internasional. Wayan Serina, selaku asisten bidang perekonomian dan pembangunan Setda Perkensi Bali, Wakil Gubernur Bali menyambut baik pelantikan Persi dan Makersi, karena merupakan mitra pemerintah sehingga visi pemerintah Bali Nangun Sat Kerti Lokabali, mengharuskan rumah sakit di Bali, harus bekerja sama, goyuk. Susunan pengurus Persi Makersi Wilayah Bali periode 2023-2026 yang dilantik, Pelindung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Penasihat Dr. Wayansudana, Ketua Dr. Gusti Agung Ngurah Anong, Wakil Ketua Dr. Ketut Aryawati, Wakil Ketua II, Dr. Nyoman Gunarte, Sekretaris Madekun Firawan, Wakil Sekretaris Putu Dian Ekawati, Bendahara Dr. Setiawati Hartawan, Wakil Bendahara Dr. Dian Sulis Tiawati Penjelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia, Makersi Ketua Dr. De Bagus Pajar Manuabe, Sekretaris Dr. Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Anggota I, Dr. Ketut Suarjaya, Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, Dr. Nyoman Bayu Mahendra, Dr. Nyoman Gede Bayu Wiratamo Swedia, Kelima, Dr. Hidup Bagus Gede Suryantaro, Agus Sudian, Miko Bali TV Think about it. Think aboutор